Podcast juara Jabar Prof Bersuara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun wargi jabar Berjumpa kembali di podcast juara Jabar Prof Bersuara Di suasana yang berbeda Kali ini kita hadir di dapur penyet di jalan lapangan Superatman nomor 1 Bandung Nah kalau misalkan wargi jabar notice nih beberapa episode kebelakang Kita juga bertemu dengan narasumber yang satu ini sambil ngopi Nah kali ini sambil ngopi lagi kayaknya jodohnya dengan Bapak yang satu ini sambil ngopi ya wargi jabar Langsung saja tentunya telah hadir Bapak Dr. Dodo Suhendar Kepala Dinas Sosial Pemprov Jawa Barat tentunya Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Sehat Pak Kita ngopi-ngopi lagi pak kali ini ya Alhamdulillah sehat Tadi udah teh Udah ngopi Oh teh ya Pak ya Baik Dan juga telah hadir Ibu Esther Miori Dewiani Ini Kepala Pusat Pelayanan Sosial Gria Harapan Difabel wargi jabar ya Ini adalah UPTD di bawah di sos jabar Ibu sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Hari ini spesial nih wargi jabar bersama Dinas Sos Jabar tentunya ya Kalau misalkan di akhir 2022 bisa dibilang ya Pak ini ya Ibu nah di akhir 2022 Dinas Sos Jabar bisa juga disibukan Apalagi di akhir tahun ini dengan kemarin ada bencana gempa bumi ya Pak ya di Cianjur Yang alhamdulillah sekarang berangsur pulih dan masuk ke bulan Desember 2022 nih di akhir tahun ini juga Dinas Sos ada kegiatan ya Pak ya yang pasti ya di mana di bulan Desember ini ada yang namanya Hari Disabilitas Internasional di 3 Desember ya Pak ya Nah itu dia wargi jabar Jadi Bu Esther ini bisa dijelaskan gak nih ke wargi jabar ini kan kalau misalkan disabilitas kadang kita juga mendengar istilah katanya Difabel ya Nah ini mungkin ada perbedaannya apa nih dari disabilitas dan juga Difabel Ya terima kasih TCC ya Jadi wargi jabar secara umum masyarakat bisa biasanya memanggil disabilitas ya dan masih jarang yang mengambil Difabel Memang secara umum ini perbedaannya sedikit ya dan hampir dikatakan masyarakat lebih banyak mengenal disabilitas Nah tentunya bagi kami itu bisa sedikit membedakan ya Disimun artinya sama yaitu adanya keterbatasan aktivitas ya Karena hambatan suatu katakanlah organ Contohnya disabilitas ada tunanetra ya atau mata Kemudian tunarungan bicara ya Yang tidak bisa bicara ada intelektualitas ya Kemudian juga ada apa namanya Yang fisik ya Yang orang banyak melihatnya fisik ya kecacatan ini Nah mereka itu punya keterbatasan aktivitas sehari-hari karena ada gangguan atau hambatan pada indera tertentu atau alat tertentu Nah sedangkan Difabel lebih ke arah mereka sudah mendapatkan katakanlah pembinaan ya Sehingga dia bisa beraktifitas sehari-hari namun katakanlah kontribusi atau partisipasi peranannya di masyarakat masih terbatas Jadi ibaratnya gini kalau di kami itu ketika masuk ya masuk di Durupanti namanya sekarang geria pusat lainan sosial Itu mereka disabilitas Ketika mereka sudah dibangun kepercayaan dirinya Kemudian diberikan suatu motivasi dan bahkan ketampilan Sehingga bisa mereka bisa beraktifitas dan bisa berkarya Nah ini disebut kaum Difabel Jadi kita lebih manggilnya kaum Difabel karena mereka sudah punya tadi ya Katakanlah kemampuan yang dibina oleh kita Jadi kita dorong supaya mereka tentunya nanti diharapkan lebih percaya diri Jadi punya aktivitas yang tentu bisa bahkan bisa menghasilkan ya minimal untuk aktivitas dia sendiri dia bisa apa namanya bisa menolong diri sendiri Nah itulah perbedaan disabilitas dengan Difabel Oke baik itu dia perbedaannya wargi Jabar ya nah berarti kalau misalkan dari Pemprov Jabar sendiri nih Pak ya Banyak pasti upaya ya dari Pemprov Jabar dalam mengakselerasi pemenuhan hak-hak disabilitas itu apa aja berarti Pak? Ya yang baru saja kita ingat ya dengan adanya COVID-19 ini ya kita ada kegiatan vaksinasi Nah di Jawa Barat juga Pemprov Jabar ya Dinasosia, Dinas Kesehatan berkerjasama dengan salah satunya IKUNPAD itu menggalangkan kegiatan vaksinasi bagi Difabel Termasuk ini ya rekan-rekan dari OJG ya karena mereka juga ngantar jemput Difabel ke tempat-tempat vaksinasi Nah kemarin alhamdulillah kita apa namanya 65 ribu lebih ya kaum Difabel yang kita vaksinasi Nah jadi dia diberikan apa namanya vaksin supaya tidak tertular dengan COVID-19 Yang berikutnya adalah jelas pendidikan ya kita kenal ada SLB ya SLB tentunya yang SLBA yang kelajar Provinsi Jawa Barat Kemudian juga sekarang di kita ya di apa miliki panti sosial untuk Difabel untuk bisa di study Nah sekarang namanya sudah geria ya geria palen sosial geraha harapan di palen Nanti mungkin Bu Esther akan menjelaskan Nah berikut juga tentu mengembangkan akses informasi Nah kita kerjasama dengan organisasi Difabel ya ada PPDI ya kemudian ada Pertuni, Persaturnal Netra Ada Gerkatin ya penarung bicara dan tentunya para organisasi ya lembaga kesejahteraan sosial yang mengolah layanan kegiatan Difabel ini Nah yang terakhir tentunya juga kita memberikan ya apa namanya dan apa namanya administri kependudukan Dengan disitu capil nah kemarin kurang lebih 15 ribuan itu sudah mendapatkan KTP ya itu jadi termasuk tentunya akses ya akses informasi atau akses fisik jalan ke kantor itu saya pikir ini juga penting Ada beberapa kantor termasuk kantor di instalasi itu kalau Difabel itu bisa masuk dan ini menjadi salah satu persaratan ya penilaian dari ombudsman untuk pelayanan publik Salah satunya Difabel termasuk ada kursi roda di kantor itu kan Oke banyak sekali ya wargi jabarnya yang pasti ini untuk mengenai yang namanya akses ya akses untuk teman-teman disabilitas dan juga Difabel tentunya Nah sebelum kita membahas mengenai geria harapan Difabel nih wargi jabar tadi kan Pak Dodo juga membahas mengenai sisi aksesibilitas fisik ya Yang salah satunya berkenaan dengan infrastruktur ya yang ramah disabilitas Nah kalau bisa menurut Pak Dodo ini bagaimana nih sejauh ini untuk infrastruktur untuk disabilitas di Jawa Barat? Ya tentunya kita berharap ya karena ini memang belum semuanya ya terutama kantor-kantor layanan publik ya Diharapan tentu dari mulai depan itu harus punya akses kursi roda bisa masuk ya Kemudian juga kalau misalkan di kantor sebut harus ada disedakan tongkat ya atau tadi kursi roda termasuk ke toiletnya Toiletnya itu harus ada khusus ya tempat pegangan Nah ini yang tentu diharapkan ini nampaknya belum-belum semuanya Ini akan jadi tantangan PR kita semua bahwa setiap apa namanya kantor layanan publik Ya karena publik itu disitu ada juga kawan-kawan dari Difabel tadi ya sehingga itu harus kita sedapkan Jadi terserang untuk ini belum sepenuhnya ya dan ini akan tentunya kebijakan Pemprov Jabar tentunya dalam ini Pak Gubernur diharapkan nanti setiap kantor-kantor layanan publik ya OPD di Jawa Barat Memiliki akses yang bisa dijangkau oleh kaum Difabel Satu lagi tentunya nanti untuk akses informasi Kita kan biasanya mengakses ininya apa websitenya ya Nah mungkin untuk bagi yang apa yang turna netra itu dengan suara jadi nanti informasinya lebih ke arah lewat video suara tadi Sedangkan untuk yang apa namanya turna mengucara ketika ada informasi lewat video Disitu juga yang pakai bahasa isyarat jadi akan mudah dipahami Nah ini juga salah satu harapan kita akses selain piksi tapi akses informasi Termasuk barangkali nanti akses yang lainnya mungkin tenaga kerja kan gitu kan Untuk yang bisa untuk diperkatakan nanti dari dinas tenaga kerja ya Ada juga informasi tentang pekerjaan-pekerjaan yang bisa diakses oleh mereka kaum Difabel Oke baik itu dia wargi jabar ya semoga sekali lagi untuk kantor-kantor mungkinnya Atau mungkin untuk akses publik itu bisa Suasa juga itu dia ya bisa menerapkan aksesibilitas fisik dan juga informasi Untuk teman-teman disabilitas atau Difabel kita ya Baik yang pasti berikutnya nih wargi jabar Nah ini kita tadi akan membahas mengenai geriah harapan Difabel Nah Ibu Esther silahkan boleh menjelaskan ke wargi jabar nih Mengenai geriah harapan Difabel itu apa sih dimana dan mengenai apa gitu Silahkan Ibu Esther Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi jabar Kaitan dengan yang tadi ditanyakan bahwa Pusian SosGHD atau Pusat Pelayanan Sosial Geriah Harapan Difabel Adalah salah satu UPTD di bawah nanggungan dinas sosial Provinsi Jawa Barat Nah di UPTD kami di Pusat Pelayanan Sosial Geriah Harapan Difabel Memberikan pelayanan sosial bagi kaum Difabel Jadi mereka datang dari beberapa kabupaten kota di Jawa Barat ini Dan kami memberikan berbagai layanan sosial termasuk fisik kemudian mental Dan mereka kami ajari kami bina itu selama 8 bulan Jadi mereka yang datang itu kami persilahkan untuk memilih berbagai jenis keterampilan Yang tentu saja disesuaikan dengan bakat dan minatnya Jadi di antara mereka ada yang memilih menjahit tata rias busana, tata rias kecantikan, tata bogak Kemudian juga kita ada komputer, servis HP, montir Kita juga ada pertanian, kemudian memijit atau meses termasuk di dalamnya ada siatu Dan satu lagi yaitu membatik Dan membatik ini termasuk program keunggulan yang ada di kami Nah mereka terus mengikuti kegiatan kami sekali lagi dengan yang mereka pilih Dengan sesuai dengan bakat dan kemampuannya Nah 8 bulan berjalan Kita nanti akan dilakukan terlebih dahulu sebelum dikembalikan Kita juga melakukan berbagai evaluasi Jadi evaluasi itu kita lakukan setiap 3 bulan Atau kalau dipandang perlu 1 bulan setengah kita juga melakukan evaluasi Nah alhamdulillah hari ini berjalan bahkan bulan ini kita sudah selesai mereka itu di 8 bulan Ini alhamdulillah selama mengikuti kegiatan pelayanan di kami Belum sampai 8 bulan pun alhamdulillah dari pihak-pihak luar itu sudah ada yang membidik ke kami Membidik di apa yang lulus, bahkan lulus yang mengikuti kegiatan pijit atau meses Itu sudah dibidik oleh yayasan-yayasan yang memang mereka memiliki rumah pijat Nah kemudian ada juga yang membidik di kami untuk tata buka Jadi ada beberapa perusahaan-perusahaan masih kecil Itu membidik apa namanya klien-klien di kami Termasuk juga membatik Nah jadi saat ini yang sedang kami lakukan memang bagaimana ingin mengantarkan kaum difabel ini Ini betul-betul bisa mandiri setelah 8 bulan mendapatkan pelayanan tadi di kami Nah tentunya harapan besar kami setelah mereka dididik ini kita nanti ada lanjutan Karena saya berpikir kalau memberikan sentuhan kepada kaum difabel itu memang harus dari hulu ke hilir Jadi ketika selesai di kami 8 bulan justru itu awal ketika dia mampu mengimplementasikan berbagai jenis ketampilan yang sudah dipilihnya Nah tentunya di masyarakat ketika pulang itu harus mereka bisa membuka usaha Ya itu tadi berbekal apakah yang memilih tatarias kecantikan, yang memilih menjahit, yang memilih pijat Nah itu nantinya harus dipraktekan dan menjadi bisa membuka usaha Di sisi lain tentunya juga harus dilakukan ada kerjasama dengan pihak-pihak luar Nah kita hari ini juga sudah kerjasama selalu berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Kota Karena saya katakan tadi kita memang harus sudah makin rajin untuk melakukan itu karena harus bisa mengantarkan mereka Jadi 8 bulan itu selesai bukan berarti stop justru itu awal bagaimana mereka di masyarakat untuk bisa mandiri Baik itu dia wargi jabar ya banyak sekali berarti keterampilan dan juga karya-karya dari teman-teman di fabel kita ya bu ya Oke salah satunya tadi yang saya bikin tertarik adalah tentang batik Karena untuk batik dari teman-teman di fabel ini wargi jabar Beberapa kali juga pernah digunakan ya pernah dipakai oleh Pak Sekda Bapak Siawan Wangsaat Maja dan juga di episode podcast kemarin digunakan juga sama Ibu Ika Ibu Kak Disko Binful Provinsi Jabar nih wargi jabar ya Nah ini kalau mengenai batik ini dari karya-karya teman disabilitas binaan Dinsos Jabar Ini boleh diceritakan bagaimana mungkin proses tercetusnya inovasi batik tersebut gitu Bu Iya terima kasih jadi berawal memang kita membuka kelas membatik nah dari kelas membatik itu Muncullah alumni akhirnya setelah 8 bulan itu produksi batik yang saat ini kita kembangkan Dikerjakan oleh para alumni yang sudah mendapatkan binaan dari kami yang mereka tadi memilih batik Nah kita memproduksi batik nah umumnya di produksi batik ini mereka di fabel yang mengalami hambatan bicara atau pendengaran atau komunikasi dan mengalami hambatan di sisi fisik Nah mereka membuat batik dan mereka memang memunculkan imajinasinya sebagai batik kekhasan di fabel gitu ya Jadi kami menampakannya memang batik kreasi di fabel nah kenapa saya katakan khas karena mereka tidak meniru batik manapun Mereka lahir dari imajinasi mereka jadi lebih ke contemporary atau abstract saya melihatnya disitu Dan pada umumnya mereka mendesain sendiri membatik sendiri mencantingnya sendiri makan melakukan melorotnya sendiri kemudian sampai dengan menjebut itu satu orang Jadi masing-masing mereka memiliki keahlian mulai dari mendesain membatiknya melorotnya teman itu Jadi tidak yang ini mendesain saja yang ini membatiknya tidak seperti itu dikabung Oh dari awal proses sampai akhir oleh seorang Oleh seorang dan umumnya keahlian itu dimiliki oleh mereka satu paket lah kalau boleh saya katakan Mulai dari mendesain gitu Nah pada dasarnya kami sangat mendorong apapun imajinasi bagi mereka mereka tertuangkan Bahkan ada kalanya ketika ngobrol ngomong-ngomong dia sedang mendesain jadilah Nah itu sangat luar biasanya Nah di kami yang diproduksi di kami ini ada batik tulis Memang pekerjaannya cukup lama kalau batik tulis itu membutuhkan sekitar dua bulanan Nah sementara kita juga ada batik cap Nah semua itu semua sekali lagi adalah karya mereka yang memang mereka tuangkan kadang-kadang secara spontan saja seperti itu Oke itu dia wargi jabar Dan kalau misalkan wargi jabar udah pernah lihat nih ini kan keren-keren lucu-lucu dan warna-warni gitu bu Ya lucu untuk hasil-hasilnya gitu ya Nah ini kalau misalkan wargi jabar pengen tahu ini bisa dibeli kemana sih Atau mungkin promosinya atau distribusinya nih kemana aja nih untuk batiknya ini sendiri bu Selama ini batik-batik kami yang pertama tadi memang Pak Sekda Sangat luar biasa mempromosikan mempublis batik-batik buatan di Pable ini Dan kali ini memang lebih banyak di kadangan birokrasi Tetapi di teman-teman saudara-saudara kita di DPRD juga sudah mulai berdatangan dan banyak membeli Selain dari masyarakat umum Nah itu kami memang ada galerinya Kita punya galerinya Jadi ada bengkel kerja mereka Tempat mereka memproduksi batik Kemudian kita juga di situ ada galerinya Jadi kalau yang berminat itu bisa datang langsung Atau bisa pesan nanti di medsus kami Nah ini juga salah satu batik buatan mereka Ini produksi tahun berapa gitu ya Tahun-tahun kemarin Saya suka tapi kata mereka ini gagal Karena awal-awal belajar gitu ya Jadi saya baru ngeh bahwa yang dikata gagal itu karena warna tumpah Oh iya 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 Secara sekilas menurut saya ini tidak gagal Kayak batik biasa aja gitu ya Tapi dalam pandangan mereka bahasanya Jelek, saya malu gitu Itu jelek, saya malu, gagal Tetapi ini hebat buat saya gitu ya Artinya saya juga diajari oleh mereka Oh yang gini itu disebutnya gagal Padahal menurut saya tidak Jadi mungkin ada sebuah kepuasan Agar mereka ingin menyempurnakan Tangan halusnya Sehingga mereka ingin menampilkan Menyuguhkan sebuah produk yang dianggap oleh mereka Sempurna dan bagus adanya Biasa, oke karena identik dengan warna-warna yang cerah juga ya Memang mereka berani demi warna Betul Mungkin karena kaum Tunarungo itu visual Jadi di sisi warna mereka begitu dominan Jadi berani sekali dengan warna-warna terang Warna-warna terang Oke baik itu dia wargi jabar Yang melihat dari karya dan juga keterampilan yang banyak sekali Ini juga kita salut ya bu pak Yang pasti sama perjuangan teman-teman Dari disabilitas yang menggapai cita-citanya ya bu ya Sehingga bisa menghasilkan karya Dan juga banyak sekali keterampilan Yang dimana wargi jabar juga bisa Merasakan atau itu dengan Karya-karya dari teman-teman di fabul ini ya bu ya Boleh silahkan langsung hubungi Medsosnya di sos jabar ya Kalau mau ya batiknya ya Baik Wargi jabar Gimana? Ke galeri sekalian Ke galeri sekalian Melihat pembuatan Melihat, oke langsung Oke langsung bertemu Oh bisa ya bisa langsung bertemu Kita juga pengunjung yang memang ingin barang-barang membatik Sudah ada pengunjung Oh oke itu bisa langsung datang ke galeranya tuh wargi jabar ya Baik Nah berikutnya nih Pak Dodo Terima kasih Ibu Esther ya Berikutnya kita beralih dulu ke Pak Dodo Pak Dodo ini untuk bisa dibilang Pati sosial atau mungkin Pusat Pelayanan Sosial Geria Harapan Difabel nih ya Bahasanya sekarang ya Yang ada di bawah nungan di sos jabar Kini memfokuskan pada Pemberdayaan sosial disabilitas Atau teman-teman disabilitas kita ya Nah kira-kira ada bocoran gak nih Pak Di tahun 2023 Yang hanya beberapa hari lagi Di tahun 2023 ada bocoran gak Pak Ada program Atau mungkin kolaborasi Apalagi nih Dari Di sos jabar tentunya Bersama teman-teman disabilitas Ya Ya memang kita tidak Bisa sendirian ya Pemerintah Bisa menyelesaikan permasalahan Besisnya tadi penanganan Rekan-rekan di pampel Nah Dari mulai Saran-perasana kami Terima kasih Kita kerjasama dengan PLN ya Nah PLN ini juga Membantu kami Saran-perasanaannya Baik itu Yang membatik ya Gazibonya Sama juga untuk Alat-alat di Apa namanya Di Olah pangan ya Olah pangan Nah berikutnya kami juga Mengembang kerjasama dengan Rekan-rekan yang alumni ITB ya Baik itu rumah Salman ya Dan juga yang masuk di dalam Pengembangan tadi Fasilitasi untuk komunikasi Nah pertama dengan Rekan-rekan ITB Itu mengembangkan Apa namanya sebut dengan Kalau sekarang namanya disana kaki palsu Tangan palsu Nah cuma disini bedanya Ini kan dari Bionic tadi Kalau yang itu hanya pelengkap ya Ini bisa Bisa bergerak ya Bisa Nah ini jadi Satu menarik ya Silahkan nanti mungkin Di pameran Nanti pada Tanggal di 14 ya 14 Di gedung sate Dan akan ada penyerahan Itu alat bantu ya Yang lebih punya aktif segera Katakanlah bisa Mengambil ya Mengambil barang tangannya itu Kemudian juga Sedang kita kembangkan untuk Apa namanya Aplikasi Yang menerjemahkan bahasa isyarat Menjadi bahasa umum yang kita pahami Ini nanti dengan kawan-kawan di pameran Yang melakukan bahasa isyarat Kita bisa memahami Apa dari makna yang dia bicarakan Dan ini tentunya akan mempermudah mereka Berkomunikasi Berinteraksi Dan akan menambah mereka percaya diri Kemudian juga tadi Bisa Lebih berkembang Nah maka pada kesempatan ini Kami juga mengajak Kepada perguan tinggi yang lainnya Kepada Dunia usaha Yang tentunya ini Merupakan bagian ya Dari masyarakat yang Mereka juga punya potensi yang luar biasa Yang harus kita Fasilitasi Harus kita dampingi Sehingga mereka nanti bisa Lebih berkembang lagi Dan mungkin nanti akan Bermakmat juga Bagi dunia usaha Nah ini jadi sedang kita Kembangkan Mudah-mudahan ke depan Dari Jawa Barat Untuk nasional Berbagai teknologi Teknologi untuk Fasilitasi kaum di pameran ini Bisa kita kembangkan Baik itu dia Dan mohon izin Bapak dan Ibu Mungkin karena waktunya Terbatas ya Ini adalah pertanyaan terakhir Dari kami Pak Dan mungkin Untuk harapan nih Kedepannya Untuk teman-teman disabilitas Mengingat ini masih dalam Suasana Hari Disabilitas Internasional Nih ya Pak ya Mungkin harapannya dari Bapak Dodo Dapak Dodo Silahkan Pak Ya tentunya Harapan kita Harapan semua Harapan di Pabel Kita punya topik Tahun ini adalah Atau tema Senyum di Pabel Jawa Barat Untuk Indonesia Jadi harapkan Apapun Permasalahannya Ya Atau termasuk keluarga Silahkan bisa Berkonsultasi Di kami ada Pusat layanan Ya Untuk di Pabel Yang kedua Tentunya Bagi khusus Bagi keluarga Yang memiliki anak di Pabel Silahkan Diberikan akses mereka Untuk berinteraksi Nah siapa tahu Mungkin saat lama ini Kan mereka belum Kelihatan potensinya Ternyata setelah Berinteraksi Maka Mereka kan kelihatan Apa potensinya Dan terakhir Tentunya bagi Para aktivis ya Aktivis Selesai di Pabel Ayo bersama-sama Tentunya kita Berbagi informasi Dan Tentu bisa Bersinergi ya Berkolaborasi Siapa tahu Kedepan nanti ada Tadi ya Ada cafe di Pabel Ada musiknya Dan ini kan menjadi Apa namanya Itulah Jabar Inklusi di Pabel Selesai dengan Bahwa kita semua Memberikan ruang Ya Bagi kawan-kawan di Pabel Untuk mengepresikan Beraktifitas Ya mungkin bahkan Termasuk Usaha ekonominya Ya Sehingga mereka juga Apa Berdampingan Dengan kita semua Menarapan kita Dan Tentu ini membutuhkan Suatu komitmen bersama Termasuk dari Kawan-kawan Medsos ya Untuk memberitakan Jangan hanya Memunculkan Berita yang Harus dikasihannya saja Charity gitu ya Tapi kita harus Berikan akses Fasilitasi Dan pendampingan Baik itu ya Terima kasih Bapak Dodo Bu Esther Kemisalkan Bu Harapannya untuk Teman-teman disabilitas Untuk teman-teman disabilitas Tentunya Saya berharap Makin Luas Sebetulnya Kesempatan yang sudah Diberikan kepada mereka Artinya Tangkap peluang-peluang Yang ada Dan untuk Berkarya Kita Sudah sepakat Bukan belas kasihan Yang dibutuhkan Oleh kaum Mudit Pabel Tapi Meluasnya Semakin meluasnya Bentuk-bentuk Pengakuan dari publik Dan ini Kita sudah Mengarah ke Ara sana Tinggal teman-teman Di Pabelnya Yang tadi Kata Pak Kadi Semakin mampu Mengokohkan diri Bahwa saya bisa Dengan segala Keterbatasan pun Di Pabel Bisa berkarya Ruang Sudah diberikan Sedemikian lupa Stigma pun Sudah Cukup bergeser Yang dulu belas kasihan Hari ini Pengakuan Yang diberikan Kepada kaum di Pabel Jadi Saya kira Dengan semua orang Ikut bersama-sama Mengantar kaum Kaum di Pabel Untuk semakin Ajeng Dengan kondisinya Apapun Tentunya Harapan bagi mereka Untuk Mencapai Cita-citanya Saya kira Itu adalah Semua pelan Yang harus ditangkap Baik itu dia Terima kasih tentunya Sekali lagi Untuk Bapak Dr. Dodo Swendap Dan juga Ibu Esther Miori Dewiani Eh Ibu Untuk galerinya Alamatnya dimana nih Di sana Di Cibabat Di kantor di insos Belakang kantor di Jalan Amir Mahmud 331 Cibabat Cimahi Nah langsung Samperin Wargi Jabar Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sehat-sehat Semuanya Nanti kita berjumpa lagi Di episode-episode berikutnya Ibu Bapak Wargi Jabar Demikian podcast juara Mengenai Jabar Inkusi disabilitas hari ini Jangan lupa Simak terus podcast juara Di Youtube Jabar Prof.id Dan juga di Spotify Di podcast juara Kita jumpa lagi Di episode berikutnya Saya Sisi Pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi